Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang teks drama Kali ini kita akan melanjutkan tentang menelaah struktur teks drama Kita awali dengan mengaitkan pembelajaran kita dengan unsur religius Unsur religius dan berkaitan dengan pembelajaran kita adalah Masih dengan surat Al-Faqarah ayat 219 Yang artinya bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreatifitasan Memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya Dan dengan hati nuraninya atau kolbunya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalamnya Kita berdoa sebelum belajar Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah Menelaah struktur teks drama yang berbentuk naskah atau pentas Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah Selama dan setelah pembelajaran ini Siswa diharapkan mampu menelaah struktur teks drama yang berbentuk naskah atau pentas Kita masuk ke materi Struktur teks drama Struktur teks drama meliputi tiga hal Yang pertama adalah prologue Disebut juga dengan bagian pembuka Pembuka ini dapat berupa narasi yang dibacakan oleh narator Apabila drama tersebut dipentaskan Struktur teks drama yang kedua yaitu dialog Berupa percakapan antara beberapa tokoh Di dalam dialog itu memiliki struktur sendiri Strukturnya juga tiga hal Yang pertama adalah orientasi Yang kedua konflik Dan yang ketiga adalah resolusi Di mana orientasi dimulai dengan memperkenalkan suasana sekitar Memperkenalkan tokoh dan sebagainya Bisa dikatakan sebagai tahap perkenalan Atau struktur perkenalan Yang kedua adalah konflik Merupakan bagian munculnya permasalahan Dan yang ketiga adalah resolusi Merupakan bagian akhir atau penyelesaian dari konflik Struktur teks drama yang ketiga Yaitu epilog Disebut juga dengan penutup atau akhir Berupa pembacaan Maaf Narasi kembali Yang berkaitan dengan amanat drama Tadi tentang struktur drama Nah, anak-anak Setelah kita mengetahui struktur teks drama Maka kita akan lanjutkan dengan menelaah Struktur teks drama tersebut Sudah Budiah buatkan contoh Di situ ada sebuah teks drama Juga sudah Budiah buat dengan warna-warni teksnya Untuk membedakan masing-masing strukturnya Untuk teks yang berwarna merah Nanti bisa kalian baca sendiri Itu merupakan struktur prolog Ya, struktur prolog Nah, yang berwarna kuning Di situ ada struktur dialog Di situ ada tulisan dialog dan orientasi Karena tadi Di dalam struktur dialog Itu juga meliputi tiga Yaitu orientasi, konflik, dan resolusi Untuk teks yang berwarna kuning Itu merupakan struktur dialog Yang berupa orientasi Kemudian Di situ ada teks yang berwarna biru Ya, nanti bisa kalian baca ulang Di situ ada keterangan dialog Konflik Jadi, teks yang berwarna biru Adalah struktur dialog Yang berupa konflik Oke Nah, selanjutnya ada teks yang berwarna hijau Nanti bisa kalian baca ulang Di situ ada keterangan Dialog resolusi Ya, berarti Teks yang berwarna hijau Itu merupakan struktur dialog Yang berupa resolusi Masih ada teks yang berwarna biru Teks yang berwarna biru Merupakan struktur epilog Atau menutup Seperti itu Bisa kalian pelajari nanti anak-anak Diulangi Ketika nanti kalian menelah Sebuah teks drama Tentunya kalian harus bisa Oke Semangat untuk berlatih soal Sekian Itu di akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh